Intro Lombok Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai Pulau Beribu Masjid banyaknya masjid yang ada di Lombok ini menjadi ciri khas dari pulau ini orang-orang yang berkunjung ke Lombok selalu mengingat akan pulau ini dari banyaknya masjid yang berdiri akan tetapi banyaknya masjid ini tentunya memberikan tantangan tersendiri mengingat minat masyarakat untuk masuk dan datang beribadah ke masjid semakin minim alhasil masjid yang berdiri hampir di sepanjang jalan ini pun seringkali kosong oleh jamaah tak hanya itu tidak menutup kemungkinan juga bahwa permasalahan yang ada di masjid ini bermacam-macam sehingga seringkali mengganggu keaktifan masjid oleh karena itu untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai wujud evaluasi dan resolusi terhadap permasalahan yang ada di masjid ini tim CSRC Center for the Study of Religion and Culture bekerjasama dengan Alatara Institute yang didukung Convey Indonesia dan PPM UIN Jakarta menggelar training literasi keagamaan yang ditujukan untuk takmir masjid imam dan hatib di Hotel Golden Village Lombok, Nusa Tenggara Barat training yang diikuti oleh 30 peserta dan dilangsungkan selama 3 hari ini mengajak para peserta untuk lebih tanggap terhadap persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang berhubungan dengan isu islami dan sekaligus memberi kesempatan kepada para peserta untuk terlibat aktif dalam proses pelatihan ada pun materi yang peserta peroleh dalam training ini adalah dakwah Islam Rahmatan Lil Alamin Islam Dinas Salam Prinsip Musyawarah Dalam Demokrasi Mengemalkan Amal Ma'ruf Nahi Mungkar Strategi dakwah kaum muda muslim milenial dan menulis hutbah persuasif materi yang disampaikan trainer ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para peserta dan dapat diterapkan untuk menciptakan strategi dalam mengembangkan dan memakmurkan masjid masing-masing Junaidi Simun, Sekretaris Program Training Literasi Keagamaan ini mengatakan bahwa kegiatan training ini adalah salah satu wujud evaluasi dan segaligus resolusi terkait permasalahan yang ada di masjid khususnya yang ada di lombok ini sehingga diharapkan masjid tidak lagi dipandang hanya sebagai tempat ibadah semata namun juga sebagai tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti diskusi baik masalah sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya sehingga masjid dapat dimakmurkan kembali dan ramai kembali dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat karena masjid menjadi ruang publik yang saat ini karena sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat maka kita ingin melalui pelajaran ini agar masjid itu ramai lagi jadi masjid tidak hanya sebagai tempat untuk ditual ibadah semata tapi masjid juga bisa untuk kegiatan-kegiatan yang lain tak kalah penting, Junaidi berharap agar apa yang telah dipaparkan oleh para trainer nantinya dapat diseberluaskan oleh peserta kepada jemaah lain sehingga materi dakwah ini dapat dijangkau oleh kaum milenial yang memang keterlibatannya sangat penting dalam memajukan dan memakmurkan masjid kita bisa menampai ilmu, pabasan ilmu kita dalam memahami bagaimana tindakan kita dan apa peran kita sebagai takmir majid terus apalagi imam dan khabib dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widjawati, CAT TV music 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 Terima kasih telah menonton!